Intro Di tangan kreatif Fuji Wahyono, warga Gang Serandil RT 03 RW 01, Desa Kaudesan, Kecamatan Kebumen, biji jenitri mampu dibuat tas, gelang, kalung malah, mahkota, rompi, dan aneka produk kerajinan menarik lainnya. Intro Di bantu 13 karyawan, Fuji disibukan untuk memenuhi pesanan baik dari dalam negeri hingga mancanegara seperti Cina, Nepal, Jepang, India, Malaysia, Singapura, Jerman, dan Kanada. Apalagi, Fuji terus berinovasi untuk menghasilkan produk yang lebih menarik dan yang memenuhi selera pasar. Berawal dari sang motivator istri malah waktu itu. Jadi saya sebulan dari PKK, dia membawa tas, tapi terbuat dari manik-manik. Waktu itu kebetulan manik-manik lah, kebetulan di rumah sejenitri sangat banyaknya, gak usah keluar. Terus istri saya tak suruh membawa kemana kalau bikin tas seperti itu dari biji jenitri. Keberhasilannya tidak datang begitu saja, karena awalnya Fuji mengalami kesulitan memasarkan hasil kerajinannya. Keberuntungan datang ketika Fuji memanfaatkan media sosial dan website untuk mempromosikan produknya. Pesanan pun mengalir hingga kewalahan memenuhi permintaan pasar. Kedala yang dihadapi, ketersediaan bahan baku yang masih tergantung musim panen jenitri. Dari Desa Kaudusan, Kecamatan Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!